Assalamualaikum semuanya Sandwich Manga Model cuma Rp21.000 Jadinya 14 piece Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya Wajib banget sih nonton ini sampai habis Karena ini tuh bisa banget dijual harga Rp2.500 Buat teman-teman yang udah penasaran Yuk langsung aja tonton sampai habis Sebelum nonton jangan lupa like dan komen ya teman-teman ya Dan jangan lupa stay tune Di semua video aku karena aku bakalan buat giveaway Langsung aja di langkah pertama Aku bakalan siapin isiannya dulu ya teman-teman ya Disini aku udah siapin timbangan Aku bakalan timbang whipping cream Karena disini tuh whipping creamnya kan 300 gram ya teman-teman ya Satu bungkus ini tuh bisa dipakai 3-6 kali gitu Tapi disini aku bakalan timbang kurang lebih 100 gram Sebenernya 100 gram ini kebanyakan ya Jadi kalau kalian mau di cook resep ini Pakai setengah resep aja teman-teman 50 gram terus airnya 75 ml Ini selesai aku timbang Langsung aja aku pinggirin timbangannya Dan langsung aja aku kasih air es Ini untuk air esnya sesuai takaran Aku pakai 150 ml Ini langsung aja kita mixer Minimal 1 menit Dia tuh 1 menit udah ngembang sempurna gitu loh teman-teman Buat teman-teman yang kemarin tuh nanya Kak whipping cream apa yang murah Ini ya teman-teman ya Aku pakai merek kiss Kalau kalian butuh rekomendasi timbangan Whipping cream, mixer Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku Aku bakalan kasih rekomendasi Produk yang aku pakai di deskripsi Jadi langsung aja cek ya teman-teman ya Insya Allah kalau kalian jualan Terus pakai rekomendasi dari aku Kalian tuh pasti bakalan cuan Karena yang aku pakai tuh Bener-bener murah dan enak Jadi langsung aja di cek ya Semua rekomendasi produk aku Ini kurang lebih Aku udah mixer 1 menitan gitu ya teman-teman ya Cuman menurut aku whipping creamnya sendiri tuh Kayak kurang manis gitu loh Jadi kalau menurut kalian whipping creamnya kurang manis Langsung aja dikasih perasa Disini untuk perasanya aku pakai kental manis Kurang lebih 50 ml Ini untuk kental manisnya aku juga pakai yang kiloan ya teman-teman ya Kalau kalian butuh rekomendasi Bahan-bahan yang murah Biar kita tuh jualannya tuh bisa menekan budget Bisa juga beli di online Jadi kita tuh gak perlu cari satu persatu toko gitu Buat nemuin produk yang aku pakai ini Kan bisa langsung aja beli online Semua rekomendasi ada di deskripsi ya teman-teman ya Kalian bisa langsung aja cek-cek sekarang juga Karena menurut aku Pakai rekomendasi aku tuh Kalau jualan lebih cuan gitu loh Ini setelah perasanya udah Tercampur Kita langsung aja pinggirin ya teman-teman ya Kita lanjut ke step berikutnya Untuk step berikutnya aku bakalan siapin roti Untuk rotinya sendiri ini aku juga beli online Ini satu bungkus ini tuh harganya 5 ribu Berapa gitu loh teman-teman Kita buletin aja harganya 6 ribu ya 6 ribu tuh lumayan banget Dapatnya tuh sekitaran 14 atau 16 gitu loh teman-teman Aku tuh lupa Kayaknya sih seinget aku Hasilnya tuh 16 Cuma setelah aku hitung-hitung cuma 14 gitu loh Walaupun jadinya cuma 14 ribu Dijual harga 2.500 tuh Omsetnya udah 2 kali lipat gitu loh Jadi kalau kalian mau jualan ini Tenang aja teman-teman Pasti untungnya Ini caranya seperti ini aja ya Kalian bisa langsung aja liat di video Aku bakalan buang pinggiran rotinya Ini yang item-item Maksud aku yang coklat-coklat ini Bagian pinggirnya tuh aku buang seperti ini Tipis-tipis aja teman-teman Biar rotinya gak habis Setelah itu kita langsung aja Bagi segitiga seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai semua rotinya habis ya Kalau udah selesai kita pinggirin Kita siapin mangganya Untuk mangganya disini aku udah siapin Mangga harum manis ya Ini tuh mangganya lumayan kecil Ukurannya tuh kisaran 200-250 gram gitu loh teman-teman Walaupun satu buah kecil ini tuh bisa ya teman-teman Untuk satu resep dingin Jadi mangganya tuh gak butuh banyak Kita langsung aja kupas Selesai dikupas Jangan lupa dicuci Kalau udah dicuci kita langsung aja siap potong Untuk potongnya jangan terlalu gede-gede teman-teman Soalnya kalau gede-gede juga Nanti kita gak jadi untung malah untung Jadi untuk mangganya ini Kita potongnya agak kecil-kecil Agak mini-mini Bisa di belah dua seperti ini Atau di belah tiga seperti yang aku punya ya Kalau aku sih rekomen Di belah tiga kayak gini ya Jadi tuh lebih gampang gitu loh teman-teman Ngasih isiannya Soalnya kalau terlalu gede isiannya tuh kayak Boros di whipping cream gitu loh Jadi kalau bisa dibagi tiga Terus kita iris tipis-tipis sesuai di video Tapi motong tipisnya Jangan kebangetan tipis ya teman-teman ya Ini nanti rasanya gak jadi sandwich manga Tapi cuman sandwich whipping cream gitu loh Jadi mangganya gak berasa karena terlalu kecil Tapi menurut aku Kalian bisa lihat sendiri di video Potongan aku tuh gak terlalu gede dan gak terlalu kecil ya Jadi pas aja gitu Ini udah selesai semua bahannya Kita langsung aja buat ya teman-teman ya Kita langsung aja Ambil roti yang udah kita potong-potong tadi Ini kita kasih Whipping cream secukupnya aja ya teman-teman ya Ini kita olesin aja merata Menurut aku pakai spatula kayak gini tuh Lebih simple gitu loh Lebih gampang dan lebih rapi Ini setelah dikasih whipping cream Kita langsung aja kasih Mangga Disini tuh di awal Aku tuh lagi bingung Mau sisihin manganya gitu loh teman-teman Disini untuk satu whipping cream kayak gini Maksud aku satu sandwich ini tuh Aku isi tiga mangga kayak gini Ini karena masih Pertama banget ya teman-teman ya Jadi aku masih nyoba-nyoba Posisi yang cantik kayak gimana Ini setelah manganya Ditaruh-taruh disitu Kita langsung aja timpa lagi Pakai whipping cream lagi ya Kalian bisa lihat sendiri Caranya seperti ini aja Kalian bisa lihat ya Pakai spatula lebih gampang Lebih simple Ini setelah manganya Ditimpa sama whipping cream Kita langsung aja kasih roti lagi Di atasnya seperti ini ya teman-teman ya Hasilnya kurang lebih seperti ini Karena ini tuh masih kurang rapi Kita rapin aja pinggir-pinggirnya Jadi aku bener-bener Rekomendasiin banget Kalian buat ini tuh Pakai spatula kayak aku punya ya Kalau teman-teman belum punya Sepatula seperti yang aku punya Kalian bisa langsung aja Beli spatula set Isinya tuh 5 teman-teman Harganya sekitar 40 ribu Menurut aku worth it banget sih Kalau teman-teman Emang belum punya ya Kalau emang belum punya Langsung aja kembaran kayak aku Tapi kalau udah punya Langsung aja dipake Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh kayak buat ngerapiin Lebih cepet Lebih gampang gitu Sebenernya kayak gini aja Udah cantik sih Tapi menurut aku Kayaknya manganya Lebih bagusan Kalau Di depan tuh 3 gitu loh teman-teman Ini tuh kan Kayak setiap sisi Kelihatan manganya kan Menurut aku Kayak kurang cantik gitu Aku pengen Depannya tuh kayak Kelihatan 3 mangga Yang ketumpuk gitu loh Kayak mirip-mirip Sandwich strawberry Jadi caranya kayak gini aja Tuh kalian bisa lihat ya Jadi aku taruh di depan Mangganya Terus aku timpa Pake Whipping cream lagi Setelah itu kita rapi-rapiin aja Seperti ini Tuh kalian bisa lihat sendiri ya Perbedaannya ya Kalau aku sendiri Pribadi lebih suka Yang kedua ini ya Lakukan heleng sama Sampai semua rotinya Abis ya teman-teman ya Untuk satu resep ini Untuk satu bungkus roti yang aku pake ini Mangganya cukup teman-teman Tapi whipping creamnya tuh Kayak sisa banyak gitu loh Tapi ya gapapa sih Kalau kalian jualan Buat whipping creamnya Separuh aja teman-teman Dan disini Untuk bungkusnya Aku tuh sebenarnya Bungkusnya kegedean Teman-teman Ini tuh aku pake Plastik OP Ukuran 12 Tapi kalau kalian Bener-bener pake Roti yang seperti aku punya Ukurannya juga mini Seperti yang aku punya Kalian bisa pake ukurannya 10x10 Untuk caranya Kalian bisa langsung aja Lihat di video ya Kayak gini aja Kita bungkusnya Bener-bener kayak Super random gitu sih Yang penting Kebungkus aja teman-teman Kalau pake Plastik warp itu Menurut aku Dananya lumayan ya Jadi kita Cari yang Murah-murah aja Teman-teman Ini kita pake Plastik OP Harganya cuma 3000an Isinya tuh Sekitaran 100 piece Kalau plastik warp gitu kan Kita belinya harus Bungkusan gede kan Itu lumayan gitu loh Harganya Jadi pake OP aja Seperti ini Tuh caranya simpel ya Kalian bisa langsung aja Contoh di video Kita lakukan hal yang sama Sampai semuanya habis Dan ini dia Hasilnya setelah Aku bungkus semuanya Ini tuh aku kasih sticker Biar dia tuh Lebih cantik gitu loh Teman-teman Kalau teman-teman Butuh rekomendasi sticker juga Semua Bahan-bahan yang aku pake ini Itu ada di deskripsi ya Jadi tenang aja Kalau teman-teman Butuh rekomendasi Langsung aja Klik setiap link Yang aku kasih Ini langsung aja Kita makan ya Ini tuh sebelum Aku makan Udah aku masukin Kedalam kulkas dulu Jadi dia tuh Kayak es krim gitu Tambah berlama-lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Aku tuh kaget Teman-teman Kalau ini tuh Ternyata rasanya Enak banget Aku tuh pribadi Kurang suka sama roti tawar Tapi setelah Dibentuk kayak gini Roti tawarnya tuh Jadi ilang gitu loh Pokoknya ini tuh Enak banget Buat teman-teman Yang belum nyobain Langsung aja dicobain Di rumah Buat teman-teman Yang udah nyobain Jangan lupa tag aku Di instagram Thank you Thank you Buat teman-teman Yang udah menonton Video aku Sampai abis Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax